Kawasan Kars Kikim Pembelajaran ayam Tidak berguna tidak berguna di dunia Goa Suruman Putih berada di kawasan Karskikim yang terletak di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan Kali ini, para penjelajah kita menuju ke sana dengan menggunakan bus selama 6 jam perjalanan dari Palembang ke Kawat Lahat dan dilanjutkan dengan menggunakan angkutan desa selama 2 jam keesokan harinya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Pancung Rayu Pancung Rayu kira-kira menempuh waktu waktu yang menempuh Pancung Rayu Pancung Rayu Atau angkutan desa seorang pemandu untuk Kokasimu Goa kita akan sampai di rumah Pak Kades Mereka disambut antusias oleh Pak Kades dan warga desa Batu Niding namun karena kebanyakan warga sedang pergi di teladang mereka kesulitan menemukan pemandu namun setelah berunding salah satu dari mereka bersedia untuk menjadi pemandu terima kasih sungai berkali-kali dan naik turun bukit yang membuat jenuh tapi di jalur ini kita juga bisa berpapasan dengan penduduk dan melihat aktivitas penduduk desa berpapasan dengan penduduk kikim yang ramah selalu merupakan pengalaman yang menyenangkan saat melakukan trekking di kikim terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih secara Sera kita sedang di dalam perjalanan lihat pemandangan setelah tagi mendaki, cukup leolakan dan memuras tenaga di sini ada obat walaupun sedikit kering Mereka tiba di basecamp saat hari telah gelap, tanpa disadari ada para penyusup yang ikut serta mereka hingga ke basecamp. Mereka tiba di pondok terdekat dengan seruman putih dengan kondisi kaki dilumuri pacat, bibir juga nih, spesies tidak berguna di dunia. Kami telah sampai di pondok di sekitar Gua Seruman Putih, semua tim waktunya untuk istirahat untuk malam ini. Saya nak kelahan telah menempuh jalan dari desa ke lokasi sekitar 4 jam. Saya pun bikin istirahatnya. Ya, selamat pagi. Ya, tim setelah bangun, kami akan memakai pemetaan pada seruman putih. Kita akan mapping dari tutup ke bottom, gunakan metode forward. Nanti akan mapping sampai sedapetnya hari ini. Mungkin akan dilanjutkan besok hari. Karena pemandu mereka telah pulang ke desa pagi-pagi sekali untuk melanjutkan pekerjaannya, maka mereka harus mencari sendiri mulut Gua Seruman Putih. Berdasarkan petunjuk dari pemandu, mereka menuju mulut Gua dengan menyusuri aliran sungai dari basecamp hingga ke hulu. Setelah melewati rimpunan semak dan perdu, akhirnya mereka menemukan mulut Gua Seruman Putih. Mereka pun kemudian membagi tugas anggota tim untuk pemetaan Gua. Mereka melakukan pemetaan dengan sistem top to bottom, yaitu sistem pemetaan Gua yang dimulai dari mulut Gua hingga ke akhir lorong atau dasar atau tempat yang disepakati tim sebagai titik akhir dari suatu sesi pemetaan. Secara teknis, Suruman Putih adalah Gua Horizontal dengan tipu lorong fosil atau kering, lalu tipu lorong fados atau setengah berair yang mendominasi keseluruhan Gua, dan beberapa lorong freatik atau dipenuhi air pada beberapa titik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tim terus melakukan pemetaan dan eksplorasi hingga mereka tiba di sebuah lorong dengan aliran air yang deras dan ruang yang sempit. Ardian dan Jaka lalu memeriksa lorong tersebut, apakah lorong tersebut berakhir sebagai samp atau hulu air. Ternyata lorong tersebut masih bisa ditelusuri dan lebih menantang. Namun karena tidak ingin melibui batas waktu penelusuran yang telah disepakati, maka mereka memutuskan untuk kembali pada esok hari. Kita baru selesai eksplorasi dan tadi kita mapping sebagian tapi karena udah kecapean dan kedinginan, akhirnya kita cukup eksplor sampai ujung sungai. Tapi ketemu lagi mentok karena tertutup batu-batu dan sekarang sekitar jam 5.20 tadi kita sampai ke pondok lagi. Kita telah mapping sampai 43 stasiun, sekitar 600 dalamnya. Dalamnya yang dimana dari stasiun 8 kita memasuki aliran sungai sampai stasiun 30. Dan mungkin nanti kita akan lihat pas sudah pengelolaan data goa. Kondisi goanya berair, ada sungai bawah tanah. Terus kita selesai kegiatan ini, besok lakukan pengelolaan. Hari ini hari berkesan bagi saya pertama sekali melakukan pengelolaan goa dan langsung menjadi pengukur jarak atau troll matter man. Terima kasih telah menonton! Hari ini hari kedua kita disini, kita bakal melanjutkan eksplorasi dan lanjutkan mapping yang kemarin sempat tertunda. Dan nanti ada sesi foto-foto dan pokoknya kita akan ngambil gambar yang bagus di saat ini. Kita mau lanjut lagi eksplorasi, ini tim-tim lagi siap-siap untuk eksplorasi hari kedua. Mungkin setelah ini kita selesai, hari ini juga kita selesai untuk mapping. Nggak mau ngapu, bingung nggak aku jadi. Pokoknya lanjutnya kita hari ini. Mereka lalu kembali ke titik akhir dari penelusuran kemarin untuk melanjutkan eksplorasi dan pemetaan. Dan mendapati bahwa lorong tersebut sangat sempit, sehingga mereka harus berjongkok untuk melakukannya. Di beberapa titik, mereka harus memanjat untuk kembali ke lorong air, karena lorong tersebut sudah tertutup oleh boulder atau bongkaran-bongkaran batu. Akhirnya, mereka tiba di sebuah chamber yang luas yang merupakan pertemuan dari beberapa anak sungai bawah tanah. Seusai memetakan chamber, mereka menemukan dataran yang kering dan beristirahat di sana. Kami telah sampai di stasiun terakhir, yang serangan putih. Kami telah melakukan pemberitaan barang buat serangan putih. Dan di sini kami memungkinkan chamber yang sangat besar. Yang beristirahat di mana, itu akan terlalu sungai. Ini peta goa serangan putih yang sudah kita ambil dari kemarin secara otomatis. Ini garis stasiunnya langsung terbengkut di aplikasi. Ini peta yang dimapping sekitar 100, eh 500 meter. Kita mengikuti aliran air sampai ke ketemu goa yang sempit. Lalu kita stop pemberitaan. Ini adalah akhir pemberitaan kita di stasiun 52. Oke, teman-teman kita sudah sampai di cembek besar. Di dalam selaman putih. Kita juga sudah mapping tadi sampai sekitar 500 meter dari mulut goa sampai ke ujung sungai. Mana aja? Terus, Nantang dan coba untuk kalian. Ini adalah dua 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 tim kemudian melakukan pemotretan untuk dokumentasi dan kembali mengeksplor chamber untuk melihat kemungkinan lorong-lorong yang bisa ditelusuri. Masih banyak lorong-lorong yang bisa dieksplor tapi mereka memutuskan untuk melanjutkan di lain kesempatan karena terbatasnya waktu. Sesuai dengan semboyan penusuran goa, kill nothing but time. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax